ketemu lagi dengan saya wahyu sang bioga dan saya si nung adipratomo ya dalam channel desain ngepas oke kali ini kita mau ngapain bro mau request jajan request yes kali ini kita akan mereview jajanan jajanan di kantin ya oke kita mau ngomongin juga tentang label kemasan dan merek ya oke seperti apa saksikan terus blog kami bro ini kita sudah jadi kantin ya kaninnya ada 1 2 3 4 5 tapi yang buka buka cuma satu oke langsung aja kita beli jajannya ini bro kita udah di kantin ya ini kantinnya bisa siapa bro kantin pak sartono oke ada ada 5 kantin yang buka cuma satu oke langsung aja kita beli jajan bisa dilihat dulu ya jajanannya ini kantin bapak sartono ibu dengan ibu siapa bu ibu simar ibu simar oke sedia soto juga nasi goreng kita mau beli kacang ya kita akan mereview kacang dua kelincir kita mau beli kacang ya kita mau beli kacang ya kita akan mereview kacang dua kelincir jadi jangan kemasan label dan nark ya kita langsung aja bayar oke kita udah beli kacang ya kita langsung aja review bagaimana rasa kemasan dan webnya oke terus ikuti dulu kami yo bro kita udah beli ya kacang dari kelincir oke kita ngomongin dulu masalah kemasan kemasan itu apa bentuk? kemasan itu gugus jadi kemasan itu gugus ya ini gugus ya gugus ya ini kemasan juga terus juga dalam kemasan ada apa bro? merek sama label merek sama label merek sama label mereknya dua kelincir kacang gering labelnya apa bro? oke 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 ya bro sekarang kita langsung nyobain aja gimana rasanya enak apa enggak oke bro ini ya kacangnya ya kita mau nyobain kita mau nyobain kacang garing dua kelincir enak apa enggak lumayan gurih tak hanya luar kacang enak kacang rasanya kacang bro pesan pertama asin ya tapi rasa-rasa terakhir itu pipe itu gimana? ini juga ini juga loh oh iya bro lu bro lu siapa? gue ya dia temen kita juga apa enggak apa enggak? tadi yang medyoin dia medyoin kita berdua oke gimana? mungkin udah cukup lah ya 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 bro saya kira udah cukup tentang review kali ini dan ngomongin tentang pemasan produk label dan merek juga rasanya saya harap kalian terhibur dengan blog kali ini dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe sekarang juga terima kasih terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh